Terima kasih keterangan Selamat malam Ya baik Terima kasih Jadi pada hari ini Hari Selasa tanggal 18 April 2023 Kami dari Direkturat Reserse Narkoba Polgas Sumatera Utara Telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka MM Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut Kita lanjutkan Dengan pemeriksaan Secara konfrontasi Dengan kedua Tersangka yang sudah difonis Atau kedua napih yang sudah difonis Dan kita lanjutkan dengan gelar perkara Dan pada hari ini juga Hari Selasa tanggal 18 April 2023 Sebagai bentuk Komitmen juga Polgas Sumatera Utara Dalam pemberantasan narkoba Tersangka MM kita lakukan penahanan Dugaannya Pak Sebagai pemilik atau sebagai Kalau dari rangkaian peristiwanya Yang bersangkutan juga Kita persangkakan pasal 114 Dan 112 Perannya Sebagai perantara untuk Penjualan Ekstasi Dari tersangka Yang sudah kita Tangkap sebelumnya Yaitu Saudara Dengan emisial AD Dan Dan emisial GS Kalau untuk asalnya Barang tersebut Dari GS Yang bersangkutan Hanya mempertemukan GS Dengan darobi Kemudian Dibeli Atau dijual kepada Personil kita Yang melakukan Under cover by Pada saat itu Kalau dia ini peredaran kemana saja Pak? Ya? Kalau dia ini peredaran kemana saja Pak? Apakah di Sebatas Sumatera Utara Luar Sumatera Utara Atau mana? Atau bagaimana? Peredaran? Peredarannya pada saat itu Di wilayah Sumatera Utara Tanjung Balai Kemudian Medan Bahkan sampai Ada juga sebagian Sampai ke Lebuhan Batu Pas lain kasus ini Pernah juga terlibat Kasih narkot Di wilayah lain Pak? Untuk sementara Yang ter-record di kami Adalah baru kali ini Untuk kasus narkobanya Ini mengalami panggilan kedua ya Pak? Iya betul Mengalami panggilan kedua Kemudian Langsung kita lakukan Penahanan Ada di pulain Pak? Untuk sementara Tidak ada Oke Ya terima Selamat menikmati